Intro Syarat dan data diri yang perlu anda lengkapi diantaranya adalah sebagai berikut Syarat-syarat secara umum Data diri yang perlu anda lengkapi antara lain sebagai berikut Pertama, warga negara Indonesia usia minimal 21 tahun maksimum 50 tahun 2. Punya kartu keluarga, KTP, saham istri, Pemohon, dan NPWP 3. Bukit surat nikah, bercarai, atas nausana rajang 4. Surat pernyataan dari desa atau kelurahan, belum memiliki rumah Surat pernyataan belum pernah mendapatkan balik tuan rumah subsidi Baik sedang dalam proses ataupun sedang berjalan 6. Postul terbaru, kandil gelimpat, satu lembar masing-masing, saham istri 7. Keterangan domisili dari desa Kalau tempat tinggal anda berbeda dari yang terperang di KTP Dokumen, rumah, usaha karyawan, persyarat khusus Apabila pekerjaan anda Paguan Negeri Sipir, Tentara, dan Polri Data-data diri yang perlu anda lengkapi adalah Pertama, SK pengangkatan terakhir anda sebagai pegawai 2. Gaji 3 bulan terakhir 3. Surat keterangan bekerja dari instansi anda 4. Surat keterangan pasangan anda dari desa atau dari instansi tempat pasangan anda bekerja Nomor empatnya maksudnya begini guys Apabila istri anda bekerja di perusahaan lain atau tempat lain Maka dia perlu melampaikan surat keterangan bekerja di tempat dia bekerja Atau istri anda ikut suami Dia pun harus melampirkan surat keterangan dan desa bahwa Isinya kira-kira si istri tidak bekerja di rumah saja ikut suami Sarat-sarat khusus wira swasta karyawan sebuah perusahaan Kalau anda wira swasta kerja atau diri anda sendiri Data diri perlu anda lengkapi sebagai ikut Surat pertama, surat izin usaha SPP, TDP 2. Tempat domisili usaha anda dari desa atau perurahan Kalau tempat usaha anda berbeda dari tempat tinggal anda Maka perlu dilantikan surat domisili 3. Laporan keuangan 3 bulan terakhir Satatan khusus kalau profesi anda dokter Maka perlu dilantikan di buka praktek Serta tempat tinggal domisili dari lurah di mana anda buka praktek Kalau anda karyawan sebuah perusahaan Data diri yang perlu anda lengkapi diantaranya Pertama adalah surat pengangkatan dasar karyawan Sedip gaji 3 bulan terakhir Surat keterangan bekerja dari perusahaan anda Atau instasi tempat anda bekerja Oke guys dan teman-teman sahabat properti Indonesia Sekian dan terima kasih Kalau ada keterangan yang kuat lengkap Silahkan di komen di bawah ini Dan akan kami tindak lanjuti Dan kami bikin video selanjutnya Selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya